Kesal karena tak lolos verifikasi menjadi peserta didik baru dengan sistem zonasi warga Komplek Puri Pintaroh Hijau, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten menggelar aksi unjuk rasa Jumat pagi. Warga menduga ada indikasi kecurangan dalam penerimaan calon siswa baru di sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5, Tangerang Selatan, Banten diwarnai aksi protes warga. Beberapa nama calon peserta didik tidak lolos verifikasi melalui jalur zonasi, diduga ada praktek titip kartu keluarga untuk memalsukan alamat rumah. Tidak buas dengan keputusan sekolah, puluhan orang tua menggelar demo dengan menggelar mimbar bebas. Hal ini buntut dari kekesalan warga yang tidak lolos mendaftarkan lewat jalur zonasi karena dirasa seharusnya dapat diterima sekolah. Salah satu orang tua menyebut sangat mendukung program sekolah di lingkungannya, namun dengan adanya sistem zonasi, ia kecewa karena tinggal di lingkungan sekolah yang tidak menerima anaknya. Kami selama ini sangat mendukung program dari sekolah, tetapi dengan adanya proses penerimaan siswa baru ini kami sangat kecewa sekali. Karena yang dengan menggunakan sistem zonasi, kami yang di sekitar sekolah saja tidak bisa diterima. Anak-anak kami tidak bisa sekolah di SMA ini, apalagi yang jauh dari lingkungan ini. Itu yang menjadi kami memprotes kepada pihak sekolah, tolong menjalankan kalau memang zonasi ini ada, lakukanlah dengan jujur dan adil. Sejumlah orang tua yang sempat mendaftar hanya bisa pasrah. Jika tidak lolos sekolah negeri, maka pilihannya adalah sekolah swasta. Artinya, akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Sementara pihak sekolah mengatakan warga yang menggelar demo seluruhnya tidak memenuhi syarat untuk ikut sistem zonasi. Namun warga memaksa untuk tetap diloloskan. Kita tahu, dalam sistem zonasi kan sudah sistem semua. Semua kita sudah jalani prosedur, itu terbuka, bahwa batas akhir yang diterima itu dengan radius 485. Pengukurannya juga bukan sepihak, dua belah pihak, pendaftar dengan yang memverifikasi dari sekolah. Karena tugas kami ya seperti itu, memverifikasi. Nah, 485. Nah, namun kan kena ini masih merasa teknis sudah berjalan. Sekarang kan sudah berkaitan dengan perasaan, saya bilang kan. Nah, ada yang jaraknya sampai 700-an, 500 lebih, itu ingin memaksa masuk. Rancananya warga bakal kembali melayangkan protes ke sekolah SMA Negeri 5 Tangerang Selatan dan mengancam akan menutup akses jalan sekolah jika permintaannya tidak dipenuhi. Hakim Najili, CPMTV, Tangerang, Banten.